Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Terima kasih telah menonton! Setelah cukup lama, ia pun segera bertanya kepada pemimpin puncak bintang tujuh Dodi. Ia bertanya apakah aliansi bisnis mereka juga pada saat ini ada di sini untuk berenang di air berlumpur ini? Tetua Agung tentu saja membenci aliansi bisnis di dalam hatinya. Jika bukan karena aliansi bisnis, seharusnya mitra bagi Xiaoyan yang paling cocok adalah Pil Peles. Pada saat ini Pil Peles benar-benar dapat dikatakan telah dirampok dengan begitu besar di pasar obat mujarab oleh aliansi bisnis. Selain itu, jika difikir-fikir Pil Peremajaan juga seharusnya menjadi resep rahasia dari Xiaoyan. Pada saat ini benar-benar sudah terbukti bahwa aliansi bisnis benar-benar membela kelompok Xiaoyan. Memikirkan hal ini, tetua Pil Peles merasa bahwa kebencian saja pada saat ini tidak akan berguna. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan dingin ke arah kelompok aliansi bisnis. Tetua Agung Pil Peles lanjut berkata bahwa Xiaoyan adalah mitra dari aliansi bisnis mereka. Namun bukankah Pil Peles juga adalah mitra dari aliansi bisnis mereka juga? Jangan pernah lupakan bahwa setelah pembentukan aliansi bisnis pada awalnya, jika bukan karena dukungan dari Pil Peles, apakah aliansi bisnis akan bisa berkembang begitu cepat? Menanggapi hal tersebut, utusan dari Pil Peles yang merupakan pemimpin pasukan ini akhirnya mulai berbicara. Ia tersenyum dan berkata karena permasalahan itulah, maka pada saat ini aliansi bisnis datang untuk bereaksi adil. Dengan begitu, mereka pada saat ini tidak akan menyakiti semua orang. Mendengar perkataan singkat tersebut, tentu saja tetua Agung dari Pil Peles pada saat ini mengetahui maksudnya. Tampaknya pada saat ini aliansi bisnis masih belum sepenuhnya mendukung Xiaoyan. Oleh karena itu, jika hari ini Xiaoyan bisa dibunuh, tentu saja aliansi bisnis tidak akan bergerak lebih lanjut. Dengan begitu, maka aliansi bisnis akan menjadi teman baik dengan Pil Peles. Tetua Agung pun tersenyum di dalam hatinya setelah memikirkan hal ini. Bersamaan dengan pemikiran tetua Agung Pil Peles ini ada suara lain yang datang dari kerumunan. Ia pun melihat sekeliling dan menyadari adanya sosok Yao Aotian, tetua dari klan Yao. Ia datang dengan beberapa Dodi Bintang 6 dan 7 dan 100 Dodi Bintang 5. Kerumunan yang hadir pun bertanya-tanya apakah ini keluarga dari klan Yao yang dulunya benar-benar berkuasa. Hampir semua orang mengelah nafas secara diam-diam dengan penyesalan dan rasa kasihan. Sementara itu pada saat ini hati Xiaoyan tergerak melihat Yao Aotian yang secara pribadi memimpin tim. Mata Xiaoyan pada saat ini memerah dipenuhi dengan keterharuan. Meskipun sekelompok orang ini tampak sedikit lusuh namun Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kekuatan penuh dari klan Yao. Mereka benar-benar tidak ragu menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk maju dan mundur bersama dengan Xiaoyan. Meskipun pada saat ini klan Yao juga tentunya tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan Pil Peles. Namun mereka bisa melakukan sesuatu yang bahkan belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Cinta dan kebenaran seperti ini benar-benar memiliki bobot yang sangat besar di hati Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua agung Pil Peles segera bertanya kepada Yao Aotian dengan bercanda. Ia bertanya mengapa bahkan keluarga Yao yang selalu rendah hati pada saat ini datang untuk ikut bersenang-senang. Menanggapi hal tersebut tetua Yao Aotian pada saat ini tidak mengabaikan perkataan tetua agung Pil Peles. Ia melangkah maju seolah-olah ia sama sekali tidak melihat formasi yang kuat dari Pil Peles. Ia berjalan menuju ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan. Yao Aotian berkata bahwa Xiaoyan benar-benar anak yang baik tetapi Xiaoyan bahkan tidak mengatakan sesuatu tentang masalah yang sebesar ini. Menanggapi hal tersebut kehangatan pada saat ini melonjak di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menggaru ke lapanya dan berkata dengan suara rendah bahwa Xiaoyan benar-benar takut menyeret klan Yao. Mendengar perkataan tersebut Yao Aotian pun menegur dengan marah. Ia berkata mungkin yang lain takut kepada Pil Peles tetapi iya klan Yao tidak sama sekali takut. Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan mengatakan apa-apa lagi karena ini permasalahan yang besar. Oleh karena itu pada saat ini mereka berdua akan membawa permasalahan ini bersama-sama. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung pada saat ini terlihat kesal karena sebelumnya ia diabaikan oleh Yao Aotian. Pada saat ini ia menyadari bahwa Xiaoyan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Yao Aotian. Selain itu Yao Aotian merupakan rival abadi dari Pil Peles dalam hal pemurnian Pil Obat. Menghadapi pesaing terbesar sekali lagi akan selalu ada ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tetua Agung Pil Peles pada saat ini segera bertanya kepada Yao Aotian dengan ragu. Ia bertanya apakah hubungan di antara Xiaoyan, Yao Aotian, dan klan Yao. Mendengar pertanyaan tersebut Yao Aotian seketika melirik Tetua Pil Peles dengan marah. Ia meledek dengan bertanya apakah Tetua Agung Pil Peles pada saat sebelumnya bertanya apa hubungan Yao Aotian dengan Xiaoyan. Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan guru. Bagaimana menurut Tetua Agung hubungan antara Yao Aotian dengan Xiaoyan? Tetua Agung Pil Peles pada saat ini sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Ia bergumam tidak heran Xiaoyan bisa melaju dalam teknik alkemis sampai sejauh ini. Pada akhirnya kebingungan dari Tetua Agung Pil Peles sekarang telah terjawab. Sementara itu di sisi lain, Yao Aotian pada saat ini melihat ke belakang Xiaoyan di mana ada banyak pasukan yang berseragam. Disiplinnya benar-benar sangat ketat dan itu adalah prajurit elit. Ia bertanya-tanya tetapi pasukan mana yang mengirim pasukan elit yang terdiri di antara 1000 hingga 2000 dodi bintang 5? Jika dilihat-lihat tentu saja ini tidak mungkin dari ras iblis, ras manusia, dan ras monster. Ini adalah gabungan dari semuanya dan kekuatan mana yang bisa melakukan hal ini? Tampaknya yang bisa melakukan hal ini adalah aliansi bisnis. Tetapi ia segera menoleh ke samping dan melihat pasukan dari aliansi bisnis yang beranggotakan kurang lebih 100 orang. Ia pun kembali menoleh ke arah para prajurit yang sangat banyak ini dan melihat kata Xiaoyan disematkan di dada mereka. Dengan penuh keterkejutan ia bertanya apakah ini berasal dari klan Xiaoyan. Pada akhirnya ia pun membuka mulutnya karena terkejut dan memandang ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya. Ia menunjuk ke arah tim utama Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan apakah ini milik klan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan mengaguhkan kelapanya. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini tersenyum dan merasa sangat senang. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar sangat hebat. Jika Xiaoyan menunggu sedikit lebih lama maka kekuatan tempur Xiaoyan ini benar-benar akan semakin meningkat. Dengan peningkatan yang seperti ini maka wajah daratan benar-benar akan bergetar di masa depan. Setelah mengucapkan hal itu Yao Aotian pun kembali menatap ke arah tetua agung Pilpeles. Di sisi lain tetua agung Pilpeles tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah lubang cacing di kejauhan. Pada saat ini ia melihat sekelompok orang yang sedang bergegas menuju ke arah Pilpeles. Kelompok orang-orang ini terdiri dari 8 orang bintang 7 Dodi dan lebih dari 100 orang bintang 6. Semuanya mengenakan pakaian putih dan sekilas mereka tampak seperti alkemis dari Pilpeles. Tetapi ketika semakin mendekat semua orang bisa melihat logo yang berbentuk pedang di dada mereka. Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah kelompok orang dari keluarga Zen. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sangat gembira tetapi wajah dari tetua agung Pilpeles menjadi semakin gelap. Tentu saja tetua agung Pilpeles tahu bahwa keluarga Xiao adalah anak perusahaan dari keluarga Zen. Ia juga tahu bahwa Zen ini adalah kepala keluarga Xiao dan ia juga tahu bahwa keluarga Zen telah memberi Xiaoyan sebidang wilayah di kekaisaran Yuanzhou. Namun ia tidak menyangka dengan Zen Zhongfu yang seorang kaisar manusia yang kepentingannya sangat penting. Tampaknya ia benar-benar tidak berpikir dua kali untuk membela Xiaoyan dan berhadapan dengan Pilpeles. Pada akhirnya kelompok dari Pilpeles ini tiba dan pemimpin mereka pada saat ini segera menatap dan menangkupkan tangannya ke arah tetua Pilpeles. Ia berkata bahwa keluarga Zen datang ke sini tanpa diundang oleh karena itu ia harap tetua agung memaafkannya. Perkataan dari perwakilan keluarga Zen ini sangat sopan dan sepertinya mereka di sini tidak untuk mendukung Xiaoyan. Namun tetua agung Pilpeles pada saat ini menyadari bahwa tujuan mereka ini sama seperti aliansi bisnis. Mereka berniat mendukung Xiaoyan tetapi mereka masih belum berani bertindak sepenuhnya. Tetua agung Pilpeles pada saat ini tentu kesal tetapi ia menekan esmosinya. Ia masih memikirkan wajah dari kaisar manusia dan ia pada saat ini memutuskan untuk sedikit bersikap sopan. Pada akhirnya tetua agung pun segera bertanya kepada perwakilan dari keluarga Zen bahwa ia ingin tahu untuk apa para tetua datang ke sini. Menanggapi pertanyaan ini para tetua keluarga Zen tidak segera menanggapinya. Mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa di situ ada kaisar iblis aliansi bisnis dan klan Yao. Setelah itu mata mereka menyapu tim utama Xiao Mansion dengan baju besi berwarna hitam. Mereka terkejut sesaat sebelum akhirnya bertanya-tanya apakah ada tim seperti itu secara diam-diam di Xiao Mansion. Anak bernama Xiao Yan ini benar-benar bersembunyi begitu dalam. Tim ini setidaknya memiliki kurang dari 2.000 orang. Bagaimana anak kecil yang bernama Xiao Yan ini bisa melakukan semuanya? Memikirkan hal ini tetua keluarga Zen pada saat ini sedikit lebih mengagumi Xiao Yan. Bersamaan dengan itu ia berpikir bahwa Zen ini adalah manajer di Xiao Mansion dan keluarga Zen masih tidak bisa mengetahui mengenai prajurit ini. Oleh karena itu pada saat ini ia hanya bisa menahan senyum masam sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah tetua agung Pil Peles. Ia pun segera berkata bahwa tetua agung seharusnya mengetahui mengapa keluarga Zen datang ke sini. Keluarga Xiao adalah keluarga cabang dari keluarga Zen oleh karena itu mereka tidak bisa melihat apapun terjadi kepada mereka. Mendengar perkataan tersebut tetua agung Pil Peles pada saat ini tidak sedikit pun terkejut. Tetapi ia menyadari jika ia berhasil membunuh Xiao Yan. Semua pasukan yang berkolusi dengan Xiao Yan tentu tidak akan melanjutkan pertempuran ini. Tetapi pada saat ini ia harus memikirkan solusi bagaimana caranya untuk menghabisi Xiao Yan. Pada saat ini ada banyak kekuatan di benua Dodi yang telah berkumpul dan kekuatan ini dapat dikatakan kekuatan super. Kekuatan super ini benar-benar berdiri untuk membela di samping Xiao Yan. Memikirkan hal ini mata dari tetua agung Pil Peles pun kembali berubah menjadi tajam. Bersamaan dengan itu tetua agung Pil Peles pada saat ini memiliki sebuah pemikiran untuk memecah para pasukan Xiao Yan. Akhirnya ia pun segera berkata bahwa mereka semua pada saat ini telah tertipu oleh kata-kata sepihak dari Xiao Yan. Berbicara mengenai Pil Peles yang telah berdiri di daratan ini selama lebih dari 10.000 tahun. Pernahkah mereka melihat tetua agung Pil Peles bertindak semena-mena? Selain itu permasalahan ini hanyalah mengenai seorang wanita. Apakah semua pasukan benar-benar ingin menempatkan reputasi mereka hanya untuk seorang wanita? Mendengar hal ini Xiao Yan dan yang lainnya seketika menjadi pucat. Xiao Yan tidak menyangka kemampuan berbicara tetua agung Pil Peles untuk membingungkan publik benar-benar dahsyat. Mata Xiao Yan pada saat ini memerah dan Xiao Yan benar-benar tidak tahan lagi. Ketika Xiao Yan hendak maju, King Haoran pada saat ini menepuk bahu Xiao Yan. King Haoran pun sedikit menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. King Haoran berkata ia yakin Xiao Yan tidak takut untuk berkelahi dengan Pil Peles. Tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak boleh bertindak impulsif. Sekarang perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak masih menyatakan bahwa Pil Peles memiliki keuntungan yang cukup besar. Dengan pertempuran ini selain adanya pertumpahan darah dan pengorbanan, masih ada kemungkinan Xiao Yan pada saat ini tidak akan bisa menyelamatkan Sun Er. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata tetapi Pil Peles bertekad untuk tidak menyerahkan Sun Er. Bisakah Sun Er diselamatkan tanpa mereka melakukan perlawanan? Harapan mereka satu-satunya adalah adanya tekanan yang sangat kuat terhadap Pil Peles. Tetapi apakah yang mereka punya pada saat ini untuk menekan Pil Peles? Mendengar perkataan Xiao Yan ini, King Haoran pun menghala nafas pelan dan lanjut mulai berbicara. King Haoran berkata bahwa pada saat ini mereka harus merumuskan semuanya dengan cermat. Xiao Yan hanya bisa menekan esmosinya setelah mendengar pengingat dari King Haoran ini. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba ada keributan di luar kerumunan dan kerumunan dengan cepat terbelas seperti gelombang. Sekelompok besar orang bergegas masuk dan masing-masing di antara mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kerumunan pada saat ini segera menyadari bahwa ini adalah Dodi yang dikirimkan oleh Rush Monster. Jumlah mereka pada saat ini benar-benar sangat banyak dan benar-benar sangat kuat. Sudah lama tidak ada pertempuran besar di benua Dodi dan banyak orang tidak pernah melihat pasukan sebesar itu dari Rush Monster. Banyak pertanyaan melonjak di kerumunan mengenai alasan dari klan Monster datang ke sini. Apakah mereka pada saat ini datang untuk membantu Xiao Yan? Namun jika begitu permasalahannya mengapa Xiao Yan bisa terlibat hubungan yang erat dengan klan Monster? Sementara itu di sisi lain sekelompok pria kuat dari Rush Monster datang di antara konfrontasi antara Pil Palace dan Xiao Yan. Setelah berada di tengah mereka tiba-tiba menyebar ke kiri dan ke kanan dan seorang wanita cantik segera keluar di tengah. Xiao Yan seketika sangat terkejut melihat sisi hijau yang sangat familiar. Anggota keluarga Yao dan King Haoran juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Melihat keterkejutan Xiao Yan dan yang lainnya tetua agung Pil Palace juga pada saat ini merasakan hawa dingin di hatinya. Ia samar-samar bisa menembak identitas dari King Lin. Ia memandang ke arah King Lin dengan acu-ta-acu dan bertanya-tanya mengapa Rush Monster datang untuk membantu Xiao Yan. Tetua agung Pil Palace berpikir seharusnya Xiao Yan tidak memiliki persahabatan khusus dengan klan Monster. Bahkan jika ada persahabatan di antara Xiao Yan. Dengan ketergantungan Rush Monster pada Pil Palace mereka seharusnya tidak mengirim barisan mewah seperti ini. Pada saat ini tetua agung Pil Palace benar-benar tidak bisa mengetahui alasannya lebih jauh. Tetapi pada saat ini ia menemukan bahwa Kaisar Monster tidak ikut datang. Pada akhirnya tetua agung Pil Palace pada saat ini hanya bisa menonton dengan tenang menunggu perkembangan situasi. Sementara itu di sisi lain di kelompok Xiao Yan banyak orang yang tidak tahu siapakah sosok King Lin. Kerumunan pada saat ini tidak mengetahui siapa King Lin. Banyak tetua Pil Palace tidak mengetahuinya begitu juga dengan tetua keempat, tetua keluarga Zen, aliansi bisnis, dan klan Yao. Mereka hanya bisa terkejut dengan takjub menebak-nebak hal ini. Dengan kekuatan bintang empat Dodi ia benar-benar bisa memimpin dari pusat kekuatan Rush Monster. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa status dari gadis ini benar-benar sangat mulia. Segera setelah itu semua orang seketika menyadari jika begitu permasalahannya sepertinya ini adalah orang suci dari Rush Monster. Banyak seruan segera meledak bersamaan dengan diskusi yang meletus dari para penonton. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa ini adalah gadis suci dari Rush Monster. Selain itu dilihat dari pergerakannya pada saat ini Rush Monster yang datang benar-benar datang untuk membantu Xiaoyan. Segala macam diskusi ini sampai ke telinga tetua agung Pil Palace dan ekspresinya pada saat ini benar-benar sangat tenggelam. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki hubungan seperti itu dengan gadis suci Rush Monster. Tetua agung Pil Palace tahu betul betapa Rush Monster mencintai dan memuja-muja orang suci dari Rush Monster. Tetua agung alkemis pada saat ini hanya bisa menyipitkan matanya dan pikirannya pada saat ini sangat kacau. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dengan suasana hati semua orang begitu juga dengan tetua agung Pil Palace. Xiaoyan pada saat ini hanya melihat ke arah sosok cantik yang berada di hadapannya. Kegembiraan dan rasa syukur pada saat ini benar-benar mengalir di hati Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bukanlah tugas yang mudah untuk meyakinkan Rush Monster bahkan leluhur dari Rush Monster untuk tidak ragu menyinggung Pil Palace. Bukanlah tugas yang mudah mengirim semua orang-orang kuat dari Rush Monster untuk membantu Xiaoyan. Mata Xiaoyan pada saat ini diselimuti oleh kelembapan air mata yang hendak menetes. Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini berair mata ngembang hati King Lin pun seketika merasa shock. Kesedihan dan kesenangan pada saat ini benar-benar bercampur di dalam buluk hatinya yang paling dalam. Tetapi pada saat ini bukan waktunya bagi mereka untuk melow-melow sedih-sedihan. Ia pun menekan perasaannya sebelum akhirnya berbalik untuk menyapa tetua agung Pil Palace. King Lin berkata bahwa ia gadis suci dari Rush Monster pada saat ini datang dan berkunjung. Mendengar hal tersebut tetua agung Pil Palace menyadari ini bukanlah sebuah kunjungan. Dari perkataan dan tindakan mereka ini lebih tepat dengan menyebutnya sebuah tekanan. Namun pada saat ini tetua agung Pil Palace masih tetap tersenyum dan mulai menjawab dengan sopan. Tetua Pil Palace pada saat ini berkata apakah tujuan gadis suci dari Rush Monster ada di sini. Ada ketidakpuasan di dalam kata-kata tetua agung Pil Palace kepada klan Monster. King Lin menyadari hal tersebut tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak peduli. Setelah menjadi gadis suci Rush Monster begitu lama King Lin bukan lagi King Lin yang seperti dahulu. King Lin pada saat ini sudah memiliki keagungan seorang atasan. Ia pada saat ini tanpa basa-basi dan berbicara sebagai sosok orang suci dari Rush Monster. King Lin menjelaskan bahwa ia datang ke sini kali ini hanya untuk meminta tetua agung Pil Palace memberikan penjelasan mengenai Sun'er. Mendengar perkataan King Lin yang tidak memiliki rasa hormat ini tetua agung Pil Palace benar-benar sangat marah. Beraninya seorang gadis kecil berbicara dengan tetua agung Pil Palace dengan cara seperti itu. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun ketika teringat Kaisar Monster begitu juga dengan tetua dari Rush Monster. Pada akhirnya ia menekan esmosi di dalam hatinya tetapi ia tidak bisa menahan perkataannya yang sedikit nyeletuk. Ia berkata bahwa hal ini hanya perselisihan pribadi di antara Xiaoyan dengan putranya. Oleh karena itu gadis suci dari Rush Monster tidak perlu memberikan apapun kepada siapapun. Selain itu apakah hubungan permasalahan ini dengan klan Monster mereka? Apakah permasalahan ini ada hubungannya dengan gadis suci Rush Monster? Ia pada saat ini benar-benar telah membawa begitu banyak orang untuk mengancam Pil Palace. Apakah menurut mereka Pil Palace pada saat ini benar-benar dapat diancam dengan cara seperti ini? Mendengar perkataan ini semua orang menyadari bahwa ini adalah perkataan yang benar-benar tidak menghormati orang suci dari Rush Monster. Semua orang kuat dari Rush Monster pada saat ini benar-benar sangat marah. Namun pada saat ini mereka hanya bisa terdiam dan menunggu perintah dari gadis suci Rush Monster. Mereka disini ditugaskan untuk melindungi keselamatan dari gadis suci Rush Monster. Sementara itu di sisi lain King Lin pada saat ini meledek dengan kemarahan yang memancar di matanya. Ia berkata bahwa ia benar-benar telah diselamatkan oleh Xiaoyan. Kebaikan yang dilakukan oleh Xiaoyan ini tentu saja harus dibayar. Selain itu tetua agung baru saja berkata bahwa permasalahan Xiaoyan adalah tidak ada hubungannya dengan gadis suci Rush Monster. Lalu pada saat ini apa yang dilakukan oleh tetua agung Pil-Peles untuk pembela anaknya? Bukankah permasalahan ini diantara Xiaoyan bersama dengan putranya? Mengapa tetua agung tidak membiarkan kedua pria ini menyelesaikan permasalahannya sendiri? Selain itu gadis suci Rush Monster ini tidak hanya datang kesini untuk membalas kebaikan dari Xiaoyan. Pada saat ini izinkan orang suci ini bertanya kepada tetua agung Pil-Peles. Jika permasalahan ini memang diantara Xiaoyan dan putra dari Pil-Peles, mengapa tetua agung pada saat ini masih bertindak? Jika situasinya pada saat ini dibalik dengan Xiaoyan yang merupakan putra seorang kaisar, apakah tetua agung pada saat ini akan bertindak seperti ini? Selain itu jika keluarga Xiaoyan lebih kuat dari Pil-Peles mereka tentu saja Xiaoyan akan merebutnya secara paksa. Selain itu tanpa adanya Sun'er untuk berbicara. Bagaimana cara mereka membuktikan apa yang mereka lakukan pada saat ini memang benar? Pada saat ini tetua agung Pil-Peles benar-benar berani berbicara omong kosong di hadapan semua orang? Pada saat ini tetua agung Pil-Peles benar-benar tidak memiliki standar moral untuk bersikap adil? Dimanakah keadilan yang dimiliki oleh Pil-Peles jika mengintimidasi orang seperti ini? Kata-kata dari King Lin ini tidak diragukan lagi pada saat ini langsung mengangkat masalah ini ke ketinggian moralitas. Berbicara mengenai moralitas pada saat ini semua orang diam-diam mengagumi betapa kuatnya gadis suci ras monster ini. Gadis ini masih muda tetapi kata-katanya benar-benar sangat tajam setajam silid. Pada saat ini tetua agung Pil-Peles bahkan benar-benar tidak bisa menjawab. Tetua agung tidak bisa berkata apa-apa setelah ditanyai oleh King Lin dengan cara seperti ini. Kulitnya pada saat ini benar-benar menjadi pucat dan ia benar-benar ingin membantah hal ini tetapi ia tidak bisa membantahnya. Kata-kata King Lin ini benar-benar menduduki puncak moralitas dan ia tahu bahwa selama ia tidak berani memanggil Sun Er untuk bersaksi. Pilihan keduanya mereka harus bersumpah demi reputasi leluhur dari Pil-Peles. Jika mereka tidak bisa melakukan keduanya maka pada saat ini bukan hanya reputasi Pil-Peles yang turun. Tetapi pada saat yang bersamaan moralitas seluruh anggota Pil-Peles benar-benar akan hancur. Pada saat ini ia benar-benar memiliki pemikiran yang rumit dan sedikit penyesalan segera muncul di hatinya. Tetapi ia menyadari bahwa permasalahannya telah sampai pada titik ini. Pil-Peles sudah mengundang banyak harimau di benua Dodi dan jika ia berkompromi dan melepaskan Sun Er, putranya benar-benar akan diberi gelar sebagai perampok istri orang. Tetua Agung Pil-Peles juga akan menanggung reputasi menyesatkan putranya karena melakukan kejahatan yang memalukan. Dan pada saat ini Tetua Agung Pil-Peles pun segera menyipitkan matanya ketika memikirkan hal ini. Setelah cukup lama merenung pada akhirnya ia memiliki ide. Kembali kepada ide sebelumnya pada saat ini ia hanya harus memprovokasi pasukan yang ada. Pada akhirnya ia menjelaskan mengenai hubungan diantara Danian bersama dengan Sun Er. Tetua Agung menjelaskan kepada semua orang bahwa Danian dan Sun Er keduanya saling mencintai. Oleh karena itu sebagai ayah pada saat ini ia hanya bisa mendukung keputusan dari Danian. Mendengar hal tersebut King Lin pada saat ini meledek dengan bertanya apakah keduanya benar-benar saling mencintai. Tetapi menurut pandangannya sebagai orang suci itu sepertinya adalah penipuan diri sendiri oleh Tetua Agung Pil-Peles. Menanggapi hal itu Tetua Agung Pil-Peles pada saat ini langsung naik hitam dan berteriak agar gadis suci memperhatikan proporsi kata-katanya. Pil-Peles bukanlah sesuatu yang bisa dihena seenak udel lu. Jika gadis suci pada saat ini berhenti untuk menanyakan permasalahan ini maka Pil-Peles akan senang dan berterima kasih. Tetapi jika orang suci pada saat ini bersikeras mengganggu dan tidak menghormati Pil-Peles. Tetua Agung tidak memiliki pilihan lain selain menyinggung mereka. Menanggapi hal tersebut King Lin tersenyum kecil dan berkata apakah mereka benar-benar ingin menyinggung. Setelah mengucapkan perkataan ini King Lin pun berjalan menuju ke arah tangga utama Aula Pil-Peles. Dengan wajah yang tidak kenal takut King Lin pada saat ini segera berkata karena Tetua Agung memaksa untuk tidak melepaskan Sun'er. Maka pada saat ini ia tidak memiliki pilihan lain selain memaksa masuk dan menemukannya seorang diri. Melihat tindakan dari King Lin ini semua orang benar-benar terjengang. King Haoran pada saat ini bahkan tidak menyangka bahwa King Lin sebagai orang suci dari ras monster akan memiliki sikap yang keras dan tidak akan mempertimbangkan apapun. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh King Lin ini memang sangat kejam. Melihat apa yang dilakukan oleh King Lin untuk Xiaoyan ini darah Xiaoyan di dalam tubuhnya seketika melonjak. Kemarahan yang sebelumnya telah ditekan berkali-kali oleh Xiaoyan benar-benar meledak. Pada akhirnya sosok Xiaoyan berjalan keluar dengan pedang kuno yang terangka tinggi. Api surga Wi yang indah membongkuh seluruh tubuh Xiaoyan dengan doki yang mengamuk. Begitu Xiaoyan bergerak Nan Erming, Xiao Zhan, Feng Feng, Long Yi, Zi, Ying, dan yang lainnya saling memandang. Mereka pada saat ini menyadari bahwa yang akan terjadi pada saat ini adalah pertarungan sampai mati. Pada saat yang bersamaan terlintas keterampilan bertarung kelompok yang harus mereka keluarkan. Akhirnya semua energi doki segera dengan eksplosif dikumpulkan kepada Xiaoyan. Dalam sekejap aura Xiaoyan yang terbungkus api mulai meningkap tajam. Peningkatan ini pada akhirnya segera berhenti di puncak bintang tujuh dodi. Semua orang seketika terkejut dan baru pada saat inilah semua orang mengerti tindakan Xiaoyan ini tidaklah sembrono. Wajar Xiaoyan berani datang ke Pilpeles dengan kekuatan Xiaoyan yang sesungguhnya. Tetua keempat dan King Haoran pada saat ini juga sama-sama terkejut sekaligus merasa senang. Sementara itu di sisi lain kelompok orang-orang dari Pilpeles pada saat ini juga benar-benar tercengang. Mereka dapat merasakan kekuatan Xiaoyan pada saat ini bahkan hampir menembus bintang delapan. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sudah berjalan semua orang saling memandang dan hanya bisa bersiap untuk pertempuran yang akan pecah. Ya?